Halo teman-teman Youtube, balik lagi Hari ini, malam ini Apa ya Kayak aku mau share ke kalian deh Apa ya, persiapan sebelum Apa ya, sebelum Melahirkan Sebelum kucing-kucing melahirkan Jadi kan ada 3 kucingku yang sedang hamil nih Ya kan, cuman yang Dalam waktu dekat ini yang bakal Melahirkan duluan itu adalah si Cimut, si Cimut udah Perutnya udah gede banget nih Dia kan udah lama sih Hamilnya, jadi kucing itu Hamilkan 58-63 hari Gitu kan Jadi prediksi awal itu Di tanggal 25 Desember Jadi pas hari Natal itu dia kayak Seharusnya Udah melahirkan gitu Cuman ada Seenggak waktunya, lebihnya itu ada Sekitar beberapa hari Baru dia bisa melahirkan Ya Prediksi tetep prediksi ya guys Kita gak tau Bisa cepet Bisa juga Lambat Seperti itu Nah, jadi apa aja yang harus kalian persiapkan Jadi Cimut itu kan Kucing Persia Nah Selama ini sih Dia kan udah Udah melahirkan itu 3 kali 3 kali ini gitu loh Udah 2 kali melahirkan Yang pertama Gagal Meninggal semuanya Yang kedua Anaknya hidup semua 5 Ada juga yang mati sih Terus ini yang ketiga kalinya Dia hamil gitu kan Nah Si Cimut ini Kalau dia melahirkan itu Kita harus bantu Harus ada Ikut campur dari tangan manusia Gitu Jadi Dia tidak bisa melahirkan sendiri Dia tidak bisa menangani Menangani sendiri Proses Dia melahirkan Dan sampai Proses anaknya itu Kebuka Kantung Apa kantung ini loh Kantung penutup Yang seluruh tubuhnya Nah Jadi kita harus bantu Jadi waktu Si Cimut itu melahirkan Anak nih Yang keluar pertama Set Itu kan masih ada Ari-ari lengkap Dengan selaput yang Tabung menutupi Seluruh tubuhnya Anaknya Anak si kucing ini kan Jadi Kita bantu Untuk membuka Apa Kantungnya yang Untuk membuka hidung Apa Biar bisa nafas gitu loh guys Kita menjadi buka Set gitu Jadi kalau Kita tega gak tega Kita harus melakukan Hal itu Karena untuk Membuat anaknya itu Hidup dan bernafas Jadi bisa Jadi bisa Nyeek gitu Kayak suara kucing gitu Nyeek Jadi kayak suara nangis gitu Anak lahir Anak lahiran gitu loh guys Anak yang baru lahir Nah Kita harus buka itu Habis itu kita bersihkan nih Bersihkan Dengan Yang namanya Kayak air anget Terus kita kasih Apa kapas gitu Pokoknya kita bersihkan Seluruh tubuhnya Habis itu Kita potong Talipusernya Tapi jangan deket-deket Dengan Perutnya ya guys Agak jauh aja Agak jauh aja Kita potong Dan Gunakanlah gunting Yang Masih baru Ya Atau gunting Atau gunting Atau gunting Atau gunting Gunting yang Masih baru Atau gunting yang Udah kamu Rendem Pake air anget Apa mau bilang Banyu anget Pake air anget Jadi kalian harus Gunakan Rendem dulu Di air anget Baru Kita gunain Untuk Motongin Talipusernya Si kucing Nah Abis itu kan Kalau Abis itu Anaknya kita Dekatkan dengan Putingnya Si Induk Si cimut ini Biar bisa nyusu Terus tiba-tiba Ada kontraksi lagi Kontraksi lagi Kita bantu lagi Seperti itu lagi Jadi Ari-arinya Kita suruh Untuk kucing kita Makan Misalkan Nih Kayak si cimut kemarin Itu dia makan Ari-ari Anaknya itu Cuma satu doang Yang lain Aku buang Tapi ada juga Yang minta Ari-ari kucing Untuk pengobatan Juga ada Ada yang juga Pesan ke aku Aku juga Aku sih Gak tau sih Untuk gimana Obatnya Gimana Cuma ada Ada orang Yang juga minta Ari-ari kucing Guys Tolong Nanti Kalau kucing Kamu Melahirkan Tolong Ari-arinya Jangan dibuang Tolong Nanti Dikeringkan Habis itu Kasihkan ke saya Nanti saya Bakal beli Jadi duit Aria-aria kucing Baru tau Jadi Just for information Untuk kalian Kalau Ari-ari kucing Juga Berguna Untuk Kesehatan Atau Untuk Mengobati Oke Balik lagi Ke Proses Melahirkan Tadi Setelah Kita Bantu Untuk Motong Tari Puser Kita Kasih Makan Ari-arinya Ke Induk Lalu Dimakan Kontraksi Lagi Keluar Lagi Nah Habis itu Kan Kucing Kalian Harus Kalian Tempatkan Di tempat Yang Bersih 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 Kalau Aku Biasanya Kardus Pertama Kalian Habis Persiapkan Ada Kardus Yang Kedua Itu Kain Ya Kain Entah Kain Bekas Baju Kalian Kain Habis Itu Yang Ketiga Adalah Perlak Perlak Kucing Ya Yang Kalian Bisa Dapetin Di Pesok Ini Kayak Gini Nih Tampilannya Perlak Nah Abis Itu Kalian Siapin Tadi Air Anget Siapin Juga Handuk Siapin Juga Gunting Siapin Juga Obat Merah Siapin Juga Apa Ya Tisu Terus Siapin Juga Kapas Gitu Pokoknya Seputar Ya Itu Itulah Untuk Membantu Proses Melahirkan Gitu Kalau Aku Biasanya Gitu Kalau Kucingnya Mandiri Itu Lebih Bagus Bagus Banget Banti Kucing Kalian Top Ya Mereka Mandiri Lebih Enak Tuh Gak Usah Kita Bantu Potong Tali Puser Gak Usah Kita Bantu Untuk Bersihin Ini Selaput Yang Ada Di Hidung Biar Bisa Penafas Gitu Nah Jadi Aku Tetap Waspada Nih Terus Melahirkan Itu Aku Hitung Guys Harinya Jadi Aku Searching Itu Kan 58 Sampai 63 Hari Jadi Aku Hitung Sampai 58 Hari Doang Kalau 58 Hari Belum Keluar Jadi Aku Mundur Ini Harinya Gitu Jadi Aku Pasang Alaram Di Kemana Mana Harus Stay At Home Ya Kayak Gitu Sih Guys Mungkin Persiapan Yang Harus Kalian Lakukan Sebelum Kucing Kalian Melahirkan Misalkan Kalau Kucing Kalian Yang Membutuhkan Pertolongan Oke Mungkin Itu Aja Yang Bisa Aku Share Sampai Coba Di Next Video Kita Bakal Lihat Apa Ya Mungkin Waktu Kucing Melahirkan Nanti Bakal Aku Kasih Lihat Kalian Bagaimana Aku Menolong Nya Oke Don't Forgot To Like Share And Subscribe Bye See you Later